Terkait perubahan kesepakatan pembagian zonasi, penerimaan siswa baru di Kabupaten Bangka Tengah, Kepala Sekolah SMP Muhammad Yaakoba mengaku kecewa akan perubahan pembagian zonasi tersebut. Berdasarkan keterangan yang diungkapkan, Erwin Alamsyah selaku Kepala Sekolah mengatakan, sebelum digelar rapat antara Dinas Pendidikan Kabupaten bersama seluruh Kepala Sekolah terkait pembahasan zonasi, mereka hanya mendapatkan kuota sebanyak dua kelas. Dalam rapat tersebut, SMP Muhammad Yaakoba mendapatkan dua kelas untuk penerimaan siswa baru dan di salah satu sekolah negeri mendapatkan kuota sebanyak tujuh kelas. Namun setelah disepakati, terjadi perubahan kesepakatan yang memberikan penambahan dua kelas siswa baru kepada salah satu SMP negeri, sehingga berdampak pada menurunnya minat calon siswa baru untuk mendaftarkan diri ke sekolah swasta yang ada di Koba. Hal ini tentunya dirasa merugikan bagi sekolah swasta, seperti SMP Muhammad Yaakoba yang hanya menerima sebanyak 12 orang siswa baru. Sesuai dengan hasil rapat awal, Dinas Pendidikan dengan para Kepala Sekolah di Kabupaten Bangka Tengah, itu sudah ada analisanya penerimaan PBDB itu. Jadi jumlah siswa yang ada itu di Bangka Tengah, input dari S-nya itu 547 siswa. Nah, sementara masing-masing sudah mendapat kuota, mendapat kuota, sementara di SMP Muhammad Yaakoba mendapat 2 kuota, 2 rumbel maksudnya. 2 rumbel itu 74 siswa. Nah, sementara di SMP 1 Koba itu 7 rumbel. Nah, yang menjadi saat ini tidak komitmennya Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Tengah, itu menambah 2 rumbel. Dari 7 rumbel menjadi 9 rumbel. Nah, yang menjadi kekecewaan kami ini, kok mengapa Dinas Pendidikan Kabupaten tidak komitmen dengan hasil rapat awal para Kepala Sekolah? Ini zonasi sudah 2 tahun. Diharapkan pemerintah bisa lebih memperhatikan sekolah-sekolah swasta yang ada di daerah dan lebih bijak dalam membagi kuota zonasi. Doni melaporkan dari Bangka Tengah, Bangka Belitung.